SABTU SIANG INI Hai pemirsa in fashion, ngapain sih? Ampun, pengen tau banget OATD aku ini hari ini, aku lagi jadi bintang tamu di pagi-pagi ambiar. Jadi aku tuh tipenya kalau misalnya pake baju, style aku itu menyesuaikan dengan tema acara, jam berapa, lalu seperti apa, konsep acaranya gitu. Jadi karena aku tau pagi-pagi ambiar ini program yang sangat enerjik, harus banyak bergerak. Jadi aku hari ini tuh pakenya cuma jaket jeans, ini keluaran brand anak muda lah ya. Lalu juga pake dalemannya itu, apa namanya, iyalah terusan gitu, apa bahasanya Kak Karen? Terusan gitu, ini juga brand anak muda lah ya. Terus aku pake sepatu, ini aku punya koleksi sepatu ini tuh banyak sekali, ini salah satu brand yang juga banyak diminati orang karena ini enak banget dan nyaman banget. Udah, kayak gitu aja. Seperti itulah sapaan hangat dari Vega ketika disambangi oleh tim Insert. Menjelang mengisi acara di TransTV, Vega pun membeberkan outfit of the day yang ia kenakan. Mulai dari kebeja jeans, lengkap dengan terusan berwarna hijau dan sneakers berwarna putih. Lalu benarkah jika menyoal sepatu, Vega memiliki koleksi hingga ratusan pasang. Iya koleksi, jadi sebenarnya kalau aku tuh sepatu itu antara koleksi dan juga memang kebutuhan pekerjaan. Aku tuh heels tuh di rumah tuh ratusan karena emang seneng banget heels, seneng banget sepatu dan juga bagian dari pekerjaan aku gitu. Mengkoleksi sepatu dan tas rasanya menjadi dambaan bagi setiap wanita. Namun yang pasti untuk mewujudkan hasrat tersebut butuh modal yang banyak, tak sebatas hayalan semata. Seperti yang dilakukan oleh Vega, untuk memberikan self reward terhadap dirinya yang sudah bekerja keras, Vega rela merokok kocek lebih dalam untuk membeli barang branded yang diinginkan. Pakai dilihat segala tuh, sampai ada masih di plastikin ya. Enggak, biar tetap mengkilap. Apa ya, sebenarnya kalau koleksi barang-barang branded, sebenarnya enggak koleksi. Aku tuh selalu membeli barang sesuai kebutuhan aku. Tapi juga, aku tipe orang yang kompensasi terhadap pekerjaan aku. Jadi aku ngerasa kayak, aku bekerja untuk diri aku, boleh dong aku kasih reward untuk diri aku. Misalnya membeli barang-barang branded, atau barang-barang yang aku suka sih gitu. Tapi juga enggak melulu barang-barang branded gitu. Ada barang-barang yang memang no brand gitu ya. Yang buatan lokal, itu juga sangat bagus. Dan juga aku bisa pakai sehari-hari gitu. Tapi artinya juga, punya lah gitu. Oh pasti dong, trend fashion juga kan berubah. Trend fashion berubah, otomatis kita juga menyesuaikan gitu. Kalau misalnya mungkin fashion zaman dulu, ada Rock Chute Bright, terus sekarang enggak musim, terus sekarang musim kembali, ya itu menyesuaikan. Karena fashion tuh, apa ya, menurut aku hal yang paling penting pada saat kita bekerja ya. Karena kan orang tuh masih, apa ya, masih seneng pada saat mata kita tuh melihat sesuatu yang indah gitu. Jadi menurutku fashion ya aku sesuaikan gitu. Namun lebih dari itu, ada hal penting yang harus diperhatikan oleh Vega. Betapa tidak menyandang status sebagai istri seorang dokter, membuat Vega mau tak mau harus bisa menjaga penampilannya, terutama untuk berpusana di depan publik. Ya anakku kan yang pertama udah besar ya, Raska tuh udah mau SMP. Anakku yang cewek juga anaknya agak kritis gitu terhadap penampilan ibu, ayah, dan bundanya gitu. Jadi sebenarnya kayak protes mah pasti kalau misalnya aku pakai bajunya terlalu terbuka atau pakai celana pendek atau rok pendek tuh agak-agak ini gitu. Ya mungkin karena di pekerjaan aku juga pekerjaan sebagai entertain gitu, di dunia entertainment. Jadi sebenarnya agak lebih mudah untuk aku berpusana karena pasti mereka mau memahami gitu. Tapi ada kalanya kalau misalnya ada acara-acara tertentu, event-event tertentu yang disitu banyak senior, banyak mungkin guru-guru, banyak yang lebih usianya di atas aku pasti aku menyesuaikan. Nggak mungkin aku pakai-pakai baju yang terbuka, baju-baju yang bikin mata melotot begitu ya. Menurut aku sih fashion tuh sebenarnya luas ya, karena nggak ada batasan seseorang untuk bisa mix and match baju atau apapun lah style dia gitu. Yang terpenting menurut aku tuh kenyamanan nomor satu, kenyamanan. Dan yang kita pakai bukan untuk menunjukkan ke orang lain siapa kita atau untuk pengakuan terhadap orang lain, tapi menurut aku apa yang kita pakai, mau barangnya murah, mau barangnya mahal ya itu memang karena itulah kita, itu style kita dan kita nyaman gitu. Terima kasih pemirsa Insert In Fashion. Jangan lupa saksikan terus Insert In Fashion. Bye. Terima kasih telah menonton.